Ketelakaan ini terjadi Karena sebenarnya orang-orang tidak tahu rambu Sebagian besar sudah memahami Tentang tertib berlalu lintas Cuman terkadang cenderung permisif Ah tidak apa-apa Kalau dari fatalitas Itu dari helm Memang helm tidak menjamin Seseorang ini menjadi Akhirnya tidak kecelakaan Tapi setidaknya kalau terjadi kecelakaan Kalau pakai helm kan setidaknya tidak sampai ke garotan Seperti tadi Kita dari pos berangkat Kita temukan dua orang anak Yang berkendara tanpa helm Anggota menginformasikan Kemudian kita hentikan, kita tepikan Selamat pagi Mbak Dari mana mau kemana? Dari ke *** Naik motor kok tidak pakai helm? Coba saya dikasih tahu Alasannya apa? Iya Mbak kan pakai helm Pakai jilbab Kalau pakai helm jilbabnya rusak Terus itu susah Susah kalau pakai helm Iya Nanti kalau saya kasih contoh Orang yang pakai helm Walaupun dia berjilbab Dengan ada kuncirannya disini Pusing Siapa yang pusing? Kan kalau ada kuncirannya Kuncirannya ini kan ribet dong Oh ribet Kalau menurut saya memang Hanya sekedar alasan untuk ngeles Karena biasanya pelanggar Kalau ketemu dengan kita Beribu alasan yang disampaikan Untuk ngeles Kalau maunya situ Enaknya gimana? Jilbabnya pakai Apanya yang dilepas? Kucirannya enaknya dilepas Terus lainnya Oh gitu Kalau ini posisi berkucir Pakai jilbab Terus mau perjalanan jauh Ya dilakukan apa? Pakai helm Pakai helm Bisa? Dilepas Kenapa ini tadi yang dilepas? Karena dekat Minta maaf-maaf Iya Lo jangan minta maaf ke saya Minta maaf-maaf ke diri anda sendiri Karena dekat Aku buru-buru Akhirnya gak usah pakai helm Gak apa-apa gitu ya Pikirannya gak fokus Iya Kalau bahasa sekarang gagal paham gitu Loncarnya TKP Siap 86 Karena dekat Karena buru-buru Akhirnya gak usah pakai helm Gak apa-apa gitu ya Pikirannya gak fokus Iya Kalau bahasa sekarang gagal paham gitu Hampir semua Kita menindak pelanggar Kita temukan orang yang tanpa helm Naik motor Itu alasannya dekat Cuman situ saja Pak Tapi kan kalau kita Mengacu undang-undang Naik motor Pakai helm Sudah itu saja Karena yang kita lihat sepertinya Jadi gini Mbak Saya sampaikan Kita hanya memberikan edukasi Kenjenengan Untuk diketahui Jadi semua pelanggaran Lalu lintas Tidak harus berakhir Dengan ditilang Yang jelas ditindak Ditindak itu bisa berubah teguran Bisa berubah ditilang Tadi bilangnya anda dekat ya Karena dekat Berarti jalan kaki kan mampu kan Kalau jalan kaki mampu Motornya disini Saya tunggu Salah satu atau berdua Ambil helm Kalau saya sarankan Satu saja Nanti kesininya Diantar sama temennya Berhelm Motor Mantarnya juga harus pakai helm Atau kalau mau jalan Anda beli helm Segalian disini Ini toko helm Ambil ya Kalau kita mungkin Agak set ke belakang Untuk keamanan dia sendiri Jadi dia tidak memikirkan Apalagi keamanan orang lain Kan ukurnya gitu saja Kalau mungkin Wah yang penting saya eleman Orang lain tidak peduli Egois Silahkan lah kalau itu egois Demi keselamatan dia Ini dia egois saja enggak Saya mau Oh ya Saya tunggu disini ya 15 menit sampai disini Sudah-sudah Temennya nunggu Yang punya motor siapa? Ya Tahu enggak Tahu enggak Pengemudi Sebeda motor itu Tanggung jawabnya apa Terhadap penumpangnya? Terus hati-hati Terus Terus Jadinya pakai helm Terus Kalau motor Tidak boleh Selalu Tempat Kalau lampu traffic light itu Menyala kuning Dari hijau ke kuning Berarti kita harus Mentir gas Atau ngerem malahan? Ngerem Kenapa ngerem? Kan cuma lampu merah Mantep Kamu ingat-ingat Dari ini Ini pengalaman untuk kamu Kedepan Kalau ketemu sama saya lagi Ketemu dengan tim kami Ketemu sama anggota saya lagi Kamu nanti Nggak bakalan Beri bocuran Teguran cukup satu kali Setelah itu lagi dibilang Ada semacam candaan Teman-teman waktu ngobrol Di warung kopi Dalam arti kan begini Kok pakai helm Mau kemana? Itu kan Sepertinya Kalau kita ambil artinya Kalau pakai helm Itu sepertinya Mau kejauh saja Kalau dekat Nggak Ada pamit Wih tak sebentar ya Kemana? Mau ke situ loh Kita percaya Karena padian Nggak pakai helm Kan gitu kan? Nah Itu yang sebenarnya Menjadi suatu hal yang Sudah merasuk ke masyarakat Kalau dekat Nggak pakai helm Nggak apa Bukan masalah jauh dekat Kita melihatnya Kegunakan helm Ketika mengendarai Ketika ada motor Mana helmnya? Terus ini motor siapa? Motor kamu sendiri? Karena kamu Saya tanya Terkait dengan Undang-undang lalu lintas Tata-tata berlalu lintas Anda mampu menjawab Saya anggap Anda mampu berlalu lintas Di jalan-jalan tertentu Anda ini saya tegur Anda saya maklumi Tidak saya tilang Kedepan jangan diulangi lagi Oke Terima kasih Kita harus dituntut untuk Kadang sabar Kadang ini Karena yang kita hadapi Masyarakat itu Masyarakat banyak Tapi pada intinya Kami anggap Bukan hukuman Jadi Suatu bentuk konsekuensi Atas apa yang Dia lakukan Ya akhirnya Dia harus pulang Ambil helm Dia harus kembali lagi Kita juga kadang Merasa kasihan Mereka kan adik-adik Usia sekolah Yang sebenarnya Juga harus Mengejar prestasi Yang nanti Dituangkan Dalam hasil akhir Magang dia disitu Jadi setelah Pelanggar yang itu tadi Kita lanjut nih Perjalanan Sama anggota di depan Ketika kita coba Puter-puter Dengan puter Atau bid yang Sudah kita ketutukan Dari timur terlihat Surah orang wanita Tanpa helm Yang belakang Yang depan Selamat siang Dari mana mau kemana? Dari tanggung Tadi Kemarin ikut Masa orientasi Mahasiswa barunya Stein Ikut seluruh Angken kegiatannya Ada materi Tertib berlalu lintas Di aula Yang ngasih materi Pak polisi Apa bukan? Namanya itu Pak Surono Disampaikan Tampak ada beberapa Peraturan lalu Tak tutup di jalan Salah satunya Yang sampai ingat apa? Helm Kalau naik motor Harus menggunakan Alat kelengkapan Keselamatan Salah satunya Helm Helm Anda sudah pakai helm? Terima kasih Tanggung jawab pengemudi Terhadap penumpangnya Apa? Apa coba? Yang di bawah Harus sudah pakai helm Pakai helm Sudah pakai helm itu tadi? Sudah pakai Sudah pakai Jadi Anda sudah tahu Tertib dan tata cara Berlalu lintas Tapi masih melanggar Wah aku lakuk nangis Wah saya yang disalahkan Sama bapak ibumu nanti Kalau sampai nangis Kan tidak saya apa-apa kan? Kan cuma saya tanya Baru kita tanya Dari mana mau kemana Yang belakang Tadi agak mendung Waduh Mentara ini gerimis Nah bener nangis Wah ini repot nih Kok nangis? Ini karena saya yang salah Saya yang galak Mungkin kata-kata saya yang meminggung Akhirnya Dia nangis Belum suka saya tindak Sudah nangis Orang yang tidak tahu Dari mana saya jahat nih Jangan nangis Jangan nangis Jangan nangis Kita salah saja Iya Terus Tidak semua kesalahan Itu harus dihukum Ada yang cukup ditegor Ada yang cukup diperingatkan Memang juga harus ada yang dihukum Begini pak Kalau menurut saya Ini tadi kan Apa itu? Keadanya itu mendisak Oke Terus Apa itu Juga Apa ya? Kalau mbak Jangan tahu ya Karena Kalau saya kan Jujur saya Kalau motor Belum bisa naik motor Ini tidak apa-apa Yang apa itu? Kalau melihat kondisi Kondisi saya rumahnya Di pertunangan Jadi Jangan bawa motor Oke Saya terima itu Lanjut Saya kan belum tahu Maksudnya Gimana Di jalan itu Bagaimana Meskipun dikasih Meskipun dikasih Pendilasan Pernah dan pas opak itu Iya Ya saya mendengarkan Tapi saya Terus Maksudnya itu Tidak nyambung Belum sepenuhnya Oke Kalau tidak dipraktekkan Ini menjadi pelajaran Kepada kami Oke Untuk Kerjepannya Oke Itu ya Alasannya Masuk akal Kalau ngerayun Aksesnya Bagus sebenarnya Tapi ada beberapa wilayah Yang di gunung-gunung Jalannya Jalan batu Saya tanyakan dia Juga menjawabnya Ke sekolah jalan kaki Tidak bisa naik motor Ini Ini Sudah Yang nangis Saya minta maaf Setelah ini Adiknya Tidak boleh dibonceng Tanpa helm Anda boleh naik motor Tujuannya kemana Ini Saya antarkan pulang langsung Tidak Kalau diantarkan pulang Anda tetap naik motor Tanpa helm juga Kita antar naik Mobil patroli Saya tindak Mbaknya ditinggal Tidak boleh naik motor Mbaknya yang jalan Naik motor Terus Ini pulangnya gimana Coba Dan mungkin Kesempatan inilah Mereka belajar Kembali ke awal Memang hari ini Tujuannya mengedukasi Mensosialisasi Pada masyarakat yang melanggar Akhirnya Hukumannya kita Suruh dia nyari helm Helm pinjaman Helm pinjaman Tidak apa-apa Sudah Mbak Ebi Sini-sini Tujuan kita untuk mengingatkan Tapi terkadang Namanya di Imunisasi itu sakit Kan kita anggap ini Imunisasi sebenarnya Tapi kalau tahu Oh biar saya tidak kena penyakit itu Makanya disakiti sedikit Kan seperti ini Sudah hati-hati di jalan Lanjut-lanjut Kalau kita lihat Sebenarnya Masyarakat Mayoritas sudah tahu Tentang Aturan perlaluntas yang benar Membaca rambu-rambu Harus bagaimana di jalan Itu sebenarnya sudah tahu Tapi karena Mungkin Mereka berpikir Saya tergesa-gesa Saya cuma sebentar Saya cuma dekat Terus yang terakhir Ah paling juga Tidak ada polisinya Di situ Akhirnya mereka Melanggar Jadi saya mohon Pada masyarakat Untuk tertip Untuk dirinya sendiri Jadi dulu lah Kalau sudah Semua masyarakat Monrogo ini berpikir Tertip untuk dirinya sendiri Kan Satu tertip Dua tertip Akhirnya kan Semua tertip Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!